Halo, Assalamualaikum bos-bosku semua masih bersama Kunaifijaya sebagai aplikator dan penjualan material kita pasti sering melakukan transaksi pembayaran dari konsumen entah itu secara langsung ataupun transfer bosku dan kali ini Kunaifijaya akan berbagi pengalaman yang kurang mengenakan tentang penipuan pembayaran melalui via transfer dan bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan nah, tonton terus videonya bosku sampai selesai ya oke bosku, ini adalah pengalaman yang kurang mengenakan tentang pembayaran penipuan dan pembayaran melalui via transfer jadi disini saya bagikan mudah-mudahan bermanfaat untuk bus-bus-bus semua yang disitu menjadi sebagai aplikator dan juga penjualan oke, kemarin ceritanya kami melakukan transaksi dengan pembeli untuk pembelian atap gugrin ini bentuk transaksinya seperti ini kita sudah terangkan semua tentang atap gugrin dan akhirnya oke terus disitu dia beli atap gugrin sekian dan sudah kita hitungkan terus disitu sebelumnya sih kita sudah terangkan kita untuk wilayah Semarang Kota untuk penjualan atap gugrin di Semarang di wilayah Semarang Kota itu kita melayani COD bosku pembayaran di tempat dan ini karena bapaknya juga ada di Semarang Kota jadi kita tawarkan COD juga tapi untuk bapaknya ini tidak mau COD tapi memilih untuk pembayaran transfer sebenarnya juga tidak apa-apa untuk pembayaran transfer seperti biasanya itu juga tidak ada masalah tapi untuk yang ini agak janggal bosku karena setelah ini kita kirim nomor rekening seperti ini atas nama Hidayati Seri Utami nomor rekening sekian dan menggunakan bank mandiri oke iya baik terus setelah itu dia mengirim konfirmasi disini dia sudah mengirim bukti transaksi bahwa dia sudah transfer nominal yang sudah kami hitungkan tadi dengan bank BNI detail transaksi ID referensi sekian-sekian nomor entry 2 tipe transaksi online transaksi ini tanggal 21 September 2021 rekening tujuan sekian-sekian nama penerima Hidayati Seri Utami biaya admin sekian total pembayaran Rp2.780.000 status sukses waktu ini jam 19 sekian-sekian nah ini yang ganjal yang ganjal ini di namanya bosku untuk rekening sudah kita cek selama dan namanya ini yang janggal ini namanya menjadi Hidayati Seri Utami dan sewaktu kita cek kita cek di transaksi itu belum ada masuk nominal seperti yang di transaksi ini bosku setelah itu kebetulan kita mempunyai teman yang bekerja di bank akhirnya kita tanya-tanya dengan teman sewaktu ada kasus seperti ini ini bagaimana nomor rekeningnya sama tapi namanya ini beda begitu bosku dan uangnya pun belum masuk di rekening kami dan teman kami yang bekerja di bank itu menjelaskan sewaktu disitu ada transaksi itu setelah menulis nomor rekening tujuan ini benar berarti namanya juga harus benar tidak boleh ada selisih satu huruf pun seperti itu bosku dan karena ini adalah untuk namanya juga ada selisih ini berarti adalah bentuk penipuan bosku seperti itu ya bosku jadi untuk apa bos-bosku semua agar lebih berhati-hati sewaktu disitu kita melakukan transaksi dan disitu pembeli memilih untuk melakukan pembayaran melalui via transfer jadi sewaktu dia kirim konfirmasi seperti ini bahwa dia sudah transfer untuk pembayaran barang yang dibeli jadi kita dia konfirmasi sudah ya kita jangan langsung bales oh iya pak terima kasih jangan kita seharusnya untuk langkahnya kita harus cek dulu kalau yang ini tadi jelas-jelas penipuan karena jelas dia namanya sudah sudah beda tapi kalau semisal nomor kiningnya sama namanya sama itu yang langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus cek saldo kita cek apa saldo kita yang ada di bank yang ada di tabungan kita itu tambah atau tidak itu ada mungkin di mbanking atau di atm kita cek dulu ada transaksi yang masuk seperti nominal yang kita lakukan transaksi yang dikonfirmasi pembeli ini tadi kalau semisal masuk oke kita konfirmasi oke pak terima kasih sudah masuk tapi semisal disitu belum masuk ya jangan dikirim karena itu bisa bisa saja bentuk penipuan seperti yang kita alami ini ya bosku ya kita harus tetap hati-hati jangan sampai ceroboh sebelum sebelum dikonfirmasi kita cek dulu benar sudah masuk apa belum kalau sudah benar sudah masuk kita konfirmasi kalau belum masuk ya jangan dikirim barangnya intinya gitu oke mungkin sekian bosku semoga videonya bermanfaat mungkin cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax